Pustaka Dongeng Nusantara Pusah mati itu, kalian dibangunkan oleh malaikat dan dihidupkan kembali di alam lain yang bernama alam akhirat. Di mana hidup di sana adalah abadi, tidak ada akhirnya. Di sana, usia kalian langsung seperti usia-usia tiga puluhan tahun yang matang, muda dan kuat, terus begitu tanpa bisa bertambah tua. Nah, di alam akhirat nanti, enak atau tidaknya kehidupan kalian ditentukan dari perbuatan kalian di alam dunia ini. Kalau di dunia ini kalian adalah penjahat, di sana kalian ganti di jahati. Yang menjahati kalian adalah malaikat, kalian akan ditusuk-tusuk, dipanggang di atas api, dibuang di sarang ular, tapi kalian tidak bisa mati, terus disiksa tapi tidak mati-mati, hingga terus kalian hanya bagi kalian yang ketika di dunia suka menyakiti orang lain. Yah, memang nama alam itu, di samping akhirat, adalah alam pembalasan. Mendengar itu semua, para perempuan mulai menangis, ada yang terseduh-seduh sambil bersujud di lantai. Raden Ahmad melihat wajah mereka satu persatu, kemudian juga melihat ke wajah para lelaki. Mereka juga tampak sedih, tapi terasa ada sesuatu yang lain di wajah Kasdun. Ia tampak tertunduk tapi gerahamnya menggeretak menahan geram. Dalam hati, Raden Ahmad menilai, Hmm, dalam batin Kasdun pasti sedang terjadi peperangan perasaan dan pemikiran, antara percaya dan tidak percaya, ceritaku ini tidak mengada-ada, bukan dongeng, tetapi ku baca dari ayat suci Al-Quran, yakni kitab suci Islam, yang merupakan kitab kumpulan firman-firman Allah. Tapi, bagi orang yang tidak mudah percaya, apalagi orang itu hatinya sudah tertutup nafsu setan, mungkin saja urayanku ini dianggapnya cerita bohong untuk menakut-nakuti, sindir Raden Ahmad. Dengan berurai air mata, Dewi memberanikan diri bertanya, Ampun, Kiai, apakah kami ini sudah terlanjur kotor, dan apa balasannya bagi orang-orang semacam kami di alam akhirat kelak? Raden Ahmad tersenyum, dalam batinnya sempat mengagumi Dewi, wajahnya yang meskipun tidak cantik, tapi manis, lonjong berisi dan kulitnya kuning langsat, hem, ia pasti yang paling disayangi Suradadu. Sekali lagi Raden Ahmad terperanjat akan pikirannya yang ngelantur. Ngem, aku ternyata masih mudah dikili-kili oleh setan, pikirnya. Maka kembali disebutnya nama Allah, minta perlindungannya dari godaan setan, Ozu Bilahi Minas Syaitonir Rajim, lalu diteruskannya dengan menjawab pertanyaan Dewi. Tapi Allah adalah zat yang maha pengampun, maha pengasih dan maha penyanyang. Allah sangat mudah mengampuni kesalahan orang sebesar apapun itu. Asal tobatnya adalah taubatan nasuhah, artinya, tobat yang benar-benar tobat, yang keluar karena kesadaran dari dalam hati nurani, dan disertai niat untuk tidak mengulangi kejahatan seperti di masa yang lalu. Dan Allah akan melihat janji itu, apakah hanya di mulut ataukah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, pelan-pelan. Wajah Dewi tampak bercahaya-cahaya, apakah, apakah jika kita sudah bertobat, maka kita akan diampuni oleh Allah, Kiai, dan bagaimanakah caranya bertobat. Kiai kembali dipandanginya wajah Dewi yang semakin indah karena bercahaya, tapi untuk menjaga agar tidak lagi dimasuki godaan setan, Raden Ahmad lalu juga memandangi yang lain satu per satu. Wajah mereka juga diwarnai secercah harapan, ya, bila seseorang itu bertaubatan nasuhah. Allah akan menghapus dosa-dosanya sampai bersih laksana kain putih bersih yang belum dicoreti apa-apa. Nah, enak bukan, Islam itu, tapi ingat, jangan sampai sesudah itu lantas dicoreti dosa lagi justru oleh diri sendiri. Sebab Allah tidak akan mau menghapus lagi, Allah hanya mau menghapus satu kali saja dalam hidup. Yah, menjaga agar tetap bersih itulah yang paling sukar. Beberapa orang lalu saling bergumam, ada yang berdiskusi dengan teman sebelahnya, sehingga suasana sangat berisik. Raden Ahmad membiarkan keadaan itu sampai beberapa lama untuk memberi kesempatan mereka berdiskusi dan merenung hingga puas. Sejenak kemudian, ia berdehem, sehingga semuanya berdiam kembali. Maka Raden Ahmad pun melanjutkan wejangannya, memang berat hidup penuh aturan, dan Islam mengajarkan aturan-aturan hidup sedemikian rupa agar manusia hidup tidak seenaknya sendiri. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, itu semua gunanya agar manusia tidak mengganggu orang lain. Sebab, kalau diganggu orang, kan tidak mau, ya toh, misalnya, tanpa ada goro-goro, Dewi Kupukul kepalanya sampai benjo. Mau apa tidak, dengan tersipu, Dewi menjawab liri, tentu tidak mau, kiai, nah, kalau kalian tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Itu baru kewajiban dan peraturan hidup sesama manusia. Sekarang kewajiban kita kepada gusti Allah, kita harus salat lima waktu sehari semalam, mengaji Al-Quran dan lain-lain ibadah, puasa misalnya. Itu juga berat bagi yang belum terbiasa, berzakat, bersedekah. Nah, kelihatan berat ya Islam itu, itu bagi yang enggan menderita. Ya, memang surga itu mahal, tidak bisa dibeli dengan uang, tapi cuma bisa dibeli dengan amal yang baik, semua mengangguk-angguk. Pada diri Dewi yang merasa dirinya mendapat perhatian lebih banyak daripada yang lain, semakin tumbuh perasaan simpati kepada kiai pendekar itu. Ia bahkan berani membayangkan bisa diambil garua atau istri oleh kiai pendekar itu meskipun dijadikan istri keempat. Apakah pendekar sendang derajat ini sudah punya istri, kalau ditinggal berkelana begini? Apakah istrinya tidak kesepian, batinnya? Tapi kemudian ia kembali menangis diam-diam manakala menyadari kekotoran tubuhnya. Kalau tadi dikatakan sendiri oleh kiai pendekar itu, bahwa Allah dengan mudah memaafkan kesalahan manusia, lalu apakah si manusia sendiri atau jelasnya kiai pendekar itu sendiri mau memaafkan kesalahanku di masa lalu, pikirnya lagi. Karena asyiknya melamun, ia terkejut ketika Raden Ahmad kembali berpidato dengan suara menggelegar. Tapi Islam bukan agama paksaan, dengarkan firman Allah, Kulia ayuhal kafirun la abuduma tabudun wala antum abidunama abut wala ana abidunma abatum walsa antum sabidunama abut lakum diinukum waliya diin. Artinya, katakan kepada orang-orang kafir aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang kusembah dan aku tak akan pernah menyembah sesembahanmu dan kamu tak pernah pula menjadi penyembah Tuhanku untukmu agamamu, untukku agamaku. Seandainya seluruh dunia ini masuk Islam semua dan masuk surga semua, surga Allah hanya terpakai sebagian kecil saja untuk menampung semuanya karena mahal luasnya surga Allah. Tapi sebaliknya juga, bila tak ada satupun orang yang percaya kepada Allah dan tak sejengkal tanah surga pun yang terpakai untuk menampung manusia, Allah sama sekali tak merasa rugi. Kalimat ini merupakan firman Allah di ayat yang lain. Karena itu pula, aku pun tidak berhak memaksa kalian masuk dan mendalami Islam. Aku hanya mengajak mereka yang benar-benar sadar. Percuma kalian ikut aku hanya karena takut padaku, tapi dalam hati kalian tidak takut kepada Allah. Aku tidak akan menggunakan pedangku, jika besok di antara kalian ada yang tidak ingin ikut aku ke pesantren, silakan tetap tinggal di sini. Cuma ku minta, kalian harus menjadi orang-orang yang baik dan menjaga ketenteraman daerah sini. Jika aku dengar di hari-hari yang akan datang tempat ini tetap dipakai sebagai sarang kemaksiatan dan kejahatan, aku akan datang membasmi kejahatan itu. Kejahatan itulah yang ku basmi, karena Islam menyuruh kita untuk membasmi kejahatan dan mati dalam memerangi kejahatan adalah mati syahid. Mati di jalan Allah, jiwanya langsung diterima Allah di surganya, hari sudah menjelang sore. Silakan kalian bubar dan beristirahat, aku akan menunggu datangnya waktu salat asyar. Mereka semuanya bubar dan kembali ke rumah penampungan kaum perempuan. Raden Ahmad segera menuju ke ruang tengah hendak menengok keadaan Ki Suryadi. Dilihatnya, di ruang tengah, Ki Suryadi sedang lelap tertidur dan di sisinya putrinya juga tertidur pulas. Sekarang kita ikuti perjalanan Syed Habib Baba Ngida. Ia memacu kudanya karena langit sore sudah membayang. Ia tidak ingin kemalaman di jalan, apalagi jalan sepi yang diapit rimbun hutan Gung Liwang-Liwung. Meskipun itu jalan raya warisan Majapahit atau Dalanggung yang oleh masyarakat setempat diucapkan Delanggung. Menjelang belokan pantangan, tiba-tiba kuda Syed Habib Baba Ngida meringkik dan memperlambat laju larinya. Dengan penuh kewaspadaan, Syed Habib pun segera menghentikannya. Lantas menyembunyikannya digerumbul di balik pepohonan jati. Telinga pendekar utusan Kiai Ageng Sedayu itu menangkap suara beberapa ekor kuda berderap di kejauhan. Semakin lama semakin terdengar keras, bahkan sesekali gelak tawa para penunggangnya memecah sepi senjah. Derap-derap kaki kuda tersebut kian mendekat, dan sampai di tikungan, terlihat empat pemuda berangasan memacu kudanya sambil tertawa cekakakan dan saling bicara dengan nada berteriak, Hei dengak. Sampai anak cucu kita kelak, kita akan ajari agar tak pernah memberi ampun orang-orang berkulit bule kafir menginjak-injak tanah tumpah darah kita. Hahaha, seru pimpinan kelompok pendekar muda itu disambut tawa kawan-kawannya. Kuda-kuda itu lewat secepat balap, dan semakin menjauh ke arah perapatan godok, lokasi pendekar sendang derajat sedang menangani bekas anak buah dan korban-korban suradadu. Namun, begitu sampai di sebuah perempatan, jauh sebelum perapatan godok, terlihat para pendekar muda berpenampilan berangasan tadi membelokkan arah kudanya, menuju desa yang tersembunyi di balik rimbun hutan Salakura, desa Trenggulun. Sejenak, pikiran Syed Habib Baba Ngida berputar-putar. Hem, kalau melihat penampilan para pendekar yang angkuh dan berangasan tersebut, sepertinya mereka bukan dari kalangan pendekar baik-baik. Tapi, dari perbincangan mereka yang mengecam dan mengancam para kafir berkulit bule dari negeri seberang, tampaklah bahwa mereka orang-orang muslim seperti diriku. Hem, siapakah mereka? Desis Syed Habib Baba Ngida sambil menepuk perut kudanya, sehingga kuda itu kembali berlari-lari kecil membawa tuannya membelok tikungan hutan pantangan, lalu melaju ke arah selatan, ke desa Laren. Sementara langit maghrib telah berwarna merah muram. Tetapi, sekali lagi, kuda pintar Syed Habib Baba Ngida kembali memberi isyarat waspada. Kuda tangguh itu mulai meringkik dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski langkah kakinya terus berlari ritmik ke arah depan, ke selatan mata angin. Maka, Syed Habib Baba Ngida kembali meningkatkan kewaspadaannya serta memanjatkan doa wirid memohon perlindungan yang maha kuasa. Dan akhirnya, yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, gerumbul-gerumbul di bulak gerbang menuju masuk desa Laren dari jauh tampak dipenuhi lampu-lampu oncor atau obor-obor minyak jarak. Begitu jarak semakin dekat, terlihat beberapa penduduk desa dengan tangan membawa golok serta pentungan berderet dan bergerombol di beberapa tempat di tepi jalan. Syed Habib Baba Ngida segera memperlambat laju kudanya, lantas dengan suara keras ia berteriak memberi salam Azalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Zaudara-zaudara, Zaya Zaid Habib Baba Ngida, Utuzan Kan Zeng Zunan Zedayu, mohon izin liwat hendak, belum selesai kalimat Syed Habib yang beraksen Afrika atau Arab Yaman tersebut. Tiba-tiba telah dipotong oleh suara keras, berhenti, dan kemudian tampaklah Kijogoboyo diiringi beberapa anak buahnya telah menghadang jalan. Syed Habib Baba Ngida segera menghentikan laju kudanya, namun ia tidak turun dari punggung kuda. Sebaliknya, ia kian waspada akan segala kemungkinan, bahkan yang paling buruk sekalipun. Maaf, Kisanak, beberapa hari ini ada kejadian-kejadian genting berkenaan dengan Raja Pati. Tetapi mungkin itu bukan urusanmu, namun memang dalam situasi seperti ini, yang bukan warga desa kami, untuk sementara kami larang masuk atau melewati desa kami, maaf, kami harus menjaga keamanan desa kami, seru Kijogoboyo seraya memelintir kumisnya untuk menaikkan wibawa. Suasana menjadi tegang, Syed Habib Baba Ngida tentu tidak mengira akan ada halangan dan kejadian seperti ini. Ia telah jauh-jauh berjalan mengemban amanat dengan memilih jalan darat agar dapat mempercepat waktu. Tapi ia tidak memperhitungkan risiko seperti ini. Ia bahkan cuma mempersiapkan diri untuk bertempur melawan penjahat yang memang benar-benar berniat jahat dengan menghalangi langkahnya atau hendak merampoknya. Tetapi melawan penduduk desa yang sedang melindungi desanya, ia tentu tidak siap untuk menentukan keputusan dan rencananya. Sebenarnya, Kanjeng Sunan Sedayu, guru sekaligus ayah mertuanya, menyarankannya agar memakai fasilitas perahu lengkap dengan sekelompok pengawal sekaligus tukang perahu. Ia bisa langsung memotong jalur dari pelabuhan Sedayu Lawas masuk melalui anak bengawan Solo yang tembus di bengawan dekat desa Petang Wot. Anak sungai itu sudah biasa dipakai bahkan oleh rombongan besar sejak dulu, seperti ketika pasukan Singasari berangkat berlayar mengadakan ekspedisi Pamalayu ke Bumi Melayu Jambi atau ketika pasukan Ikemise utusan Kubilaihan dari negeri China hendak membalas dendam kepada Prabu Kertanegara di Singasari. Tetapi, bukankah Said Habib Baba Ngidah harus menelusuri jejak para pengembara Eropa itu dari awal masuknya ke arah hulu bengawan Solo dan perjalanan itu dimulai dari pelabuhan jaratan dekat Gresik, masuk lewat tambangan Sembayat, terus ke Jatisari, gelagah dan terus sampai Laren Pringgoboyo. Maka, memakai perahu tentu akan ketinggalan jauh. Karena itulah, Said Habib Baba Ngidah akhirnya memutuskan memakai kuda dan hanya berangkat seorang diri agar tidak bertele-tele serta tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, Alhamdulillah, sepanjang perjalanan itu, tidak sekalipun ia bertemu dengan seorang penjahat atau perampok yang mengganggu jalannya. Tetapi, kini rintangan itu datang justru dalam bentuk yang tidak ia perhitungkan, yakni kasus orang-orang kampung yang desanya sedang dirundung Rajapati atau pembunuhan tingkat genting. Akhirnya, dengan penuh kepasrahan, Said Habib Baba Ngidah memanjatkan doa, memohon perlindungan sekaligus petunjuk dari Gusti Allah yang Maha Kuasa. Doanya pun terkabul, di tengah-tengah ketegangan yang membeku namun memanas itu, muncul Basri, anak buah Raden Hafidh yang berlari tergopoh-gopoh dan berseru Ki Jogoboyo, Nyewun Sewu Ki, pendekar berkuda keturunan Arab Yaman Afrika itu adalah tamundoro saya, Kanjeng Kiai Ali Amin. Beliau adalah sahabat dekat Kanjeng Kiai Ali Amin. Nyewun Sewu sangat, Ki, biarlah pendekar itu menjadi urusan dan tanggungan saya, mendengar ucapan Basri tersebut, Ki Jogoboyo agak melunak. Kendati masih berkacak pinggang mempertahankan wibawanya. Ia pun memperbolehkan Syed Habib Baba Ngida masuk gerbang desa. Hem, jadi dia menjadi tanggung jawabmu, Basri, Sendiko, Ki, jawab Basri merendahkan diri. Baiklah kalau begitu, silakan lewat Kisanak, ikutlah Basri. Namun kalau ada apa-apa, kamu harus segera melapor padaku, Basri. Mengerti, Inggi, Ki, terima kasih, mari Kanjeng Pendekar, ikut sayap Basri segera mendapatkan tali kekang kuda tunggangan Syed Habib Baba Ngida. Syed Habib pun mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, ia segera turun dari kudanya untuk menghormati para penduduk desa Laren yang terus memandanginya penuh selidik dan curiga. Dengan penuh rendah hati dan jiwa besar, Syed Habib Baba Ngida mendatangi mereka yang bergerombol-gerombol di beberapa sudut jalan itu, lalu mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Orang-orang desa Laren tersebut ada yang menyambut jabat tangan itu dengan ikhlas, namun ada pula yang secara terpaksa. Setelah itu, Syed Habib meminta izin kepada mereka untuk mengikuti Basri yang telah berjalan terlebih dahulu sambil menuntunkan kudanya. Dalam perjalanan singkat menuju rumah Kiai Ali Amin, selain saling memperkenalkan diri, Syed Habib juga mengucapkan terima kasih kepada Basri atas bantuannya. Anda datang tefat waktu, Hi, Zaya tadi bingung harus bagaimana menghadapi Farah Fenduduk. Bagaimana Hi, Basri bisa tahu bahwa Adha Zaya di gerbang desa Laren, tanya Syed Habib Baba Ngida sedikit penasaran. Lah, Inggi, Kanjeng Pendekar, kebetulan saya tadi berada tidak jauh dari situ saat Panjenengan datang, dihadang oleh para penduduk dan mengaku sebagai utusan Kanjeng Sunan Sedayu. Karena suasana semakin memanas, dengan jaminan nama besar Kanjeng Sunan Sedayu yang sudah lama saya dengar, saya pun memberanikan diri melerai itu dan berbohong pada Kijogoboyo bahwa Panjenengan adalah tamu sekaligus rencang karib Kanjeng Kiai Ali Amin, kisah Basri dengan tandas. Kemudian, Syed Habib Baba Ngida sekilas menceritakan pertemuannya dengan pendekar Sendang Derajat sebelum tiba di desa Laren dan tugas yang diembannya dari Kanjeng Sunan Sedayu. Dia juga mengaku, meski belum pernah bertatap muka dengan Kanjeng Kiai Ali Amin, nama Kiai sekaligus pedagang asal Laren tersebut tidak lagi asing baginya. Nama itu kerap ia dengar dari ayah mertua yang juga gurunya, Kanjeng Sunan Sedayu, dan dari beberapa pendekar pengelana, terutama dari pendekar Sendang Derajat. Tiba di rumah Kanjeng Kiai Ali Amin, Basri mempersilahkan Syed Habib Baba Ngida langsung menuju masjid kecil di samping rumah karena waktu Salat Maghrib sudah manjing. Di dalam masjid sudah berkumpul para jemaah yang menunggu kehadiran jemaah lainnya yang sedang mengambil air wudu. Raden Khafid juga sudah ada di dalam masjid, baru saja merampungkan Salat Sunnah Rawatib dua rakaat sebelum Salat Maghrib. Syed Habib Baba Ngida pun segera menuju padasan untuk mengambil air wudu. Sementara Basri, usai menambatkan kuda Syed Habib diistal di belakang rumah, juga langsung menuju padasan. Setelah semuanya lengkap, Salat Maghrib berjemaah pun dimulai dengan Imam Raden Khafid. Selesai Salat dan bersikir, Basri memperkenalkan Syed Habib Baba Ngida kepada Raden Khafid. Setelah saling berbagi cerita latar belakang dalam waktu sekejap, keduanya terlihat sangat akrab. Lebih-lebih, Syed Habib Baba Ngida adalah utusan sekaligus menantu Kanjeng Sunan Sedayu. Dimana dari pihak Ibunda Raden Khafid yang masih keturunan Sunan Sendang Duwur, sesungguhnya juga punya talian darah dengan Sunan Pangeran Sedayu yang berkedudukan di kota Pelabuhan Sedayu Lawas. Artinya, antara Syed Habib Baba Ngida dengan Raden Khafid masih saudara dekat. Jadi begitulah, Kang Mas Syed, ayah Anda sedang tidak ada di dalam-dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga, untuk sementara ini, sayalah yang diberi amanat mengambil alih tugas-tugas beliau sebagai pemimpin keluarga. Beliau pergi ke pesantren Kanjeng Kiai Baduwanar, Pucuk. Lalu nantinya bersama Kiai-Kiai dari Karang Cangkring, Latukan, Sungai Geneng, Nambek, Duri, Maduran, dan sebagainya, dipimpin oleh Sunan Baduwanar atau Panembahan Agung Singodipuro pergi ke pesantren Lamongan di desa dekat untuk suatu persidangan para Kiai guna mendukung pembentukan Kadipaten baru berdasar pada Islam, yang nantinya dipercayakan dipimpin oleh terah dari Sunan Giri yang sekarang sedang memperdalam ilmu di pesantren Baduwanar, yakni Raden Hadi. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke pesantren Giri, Gresik. Selain demi tujuan pengembangan dan kemajuan Islam di wilayah kita ini, Konon, beliau juga hendak mencari bibit ikan bandeng untuk dibudidayakan di Laren Sini, ujar Raden Hafidh panjang lebar. Oh oh, we gitu, faham, sekarang saya faham, kata Syed Habib Babangida seraya mengangguk-anggukkan kepala. Lalu, perbincangan berkembang pada beberapa keanehan yang dialami Syed Habib Babangida perihal perjumpaan dengan beberapa pendekar muda berpenampilan berangasan yang kemudian melarikan kuda mereka masuk ke desa Trenggulun serta dijaga rapatnya perbatasan desa Laren. Terungkaplah bahwa memang baru saja terjadi peristiwa Raja Pati yang menghebohkan karenanya suasana di sekitar Laren memang sedang panas. Maka itu, tidak mengherankan jika para penguasa Laren yang formal, yakni Ki Bekel dan Ki Jogoboyo. Tidak mau daerah kekuasaannya diacak-acak ketentramannya oleh orang luar kampung. Jadi, menurut cerita Raden Hafid, para pendekar Trenggulun itu yang dipimpin oleh Raden Syam Rozi. Memang terkenal berdarah panas, mereka bermarkas di pondok pesantren Sunan Senori atau Mbah Santri di Renggulun yang memang beraliran Islam keras dan mengajarkan ilmu silat dengan disiplin tinggi. Akan halnya darah panas para pendekar Trenggulun itu, diduga oleh Raden Hafid, bisa dirujuk dari warisan leluhur mereka, karena di zaman Majapahit, kerajaan Trenggulun adalah benteng terdepan tentara-tentara Majapahit yang paling ganas dan pemberani. Pada zaman kejayaan Majapahit, di era Prabu Hayam Wuruk, wilayah utara Majapahit, yakni kerajaan Pamotan dengan ibu kota di Pamotan dekat Mantup Ngimbang merupakan kerajaan bawahan Majapahit dan dipimpin oleh Paman Hayam Wuruk, yakni Baginda Parameswara atau Bre Pamotan. Kerajaan Pamotan ini terdiri dari tiga kerajaan kecil atau Pakuon, yakni Blutuk, Pepadang, Padangan, dan Trenggulun, Tanggulunan. Setelah Majapahit jauh mengalami kemunduran karena Perang Paregre, yakni Perang Saudara Antara Ahli Waris Majapahit, yakni Menantu Hayam Wuruk, Wikra Mawardana, berperang dengan Putra Hayam Wuruk, Bre Wirabumi, maka kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit menjadi tidak terurus. Apalagi ketika keturunan Bre Pamotan atau Baginda Parameswara Muda melarikan diri dari kekacauan politik Majapahit dan kemudian berlayar ke tanah leluhurnya di tanah Melayu, Palembang, Jambi, dan akhirnya nantinya hijrah Ketumasik, Singapura, lantas mendirikan kerajaan Malaka di Muara Sungai Malaka di tanah Semenanjung. Maka wilayah Pamotan menjadi tak bertuan. Di wilayah luas tak bertuan itulah murid-murid Sunan Ampel dan Sunan Giri. Murid sekaligus menantu Sunan Ampel disebarkan untuk memimpin pusat-pusat dakwah Islam, antara lain Sunan Bonang di Tuban dan sekitarnya Sunan Derajat di Derajat Sunan Sendang Duur di Sendang Duur Sunan Sedayu di Sedayu Lawas Sunan Barang di Karang Binangun Sunan Senori di Terenggulun Sunan Singodipuro di Badu Wanar Pucuk Sunan Iladi di Babat dan Nimbang Sunan Lamongan di dekat Sunan Sendangwangi atau Sunan Sedamargi di Mantup. Dan banyak lagi para Sunan tersebut juga melahirkan murid-murid terpilih yang tak jarang juga diambil sebagai menantu lalu ditugaskan membentuk cabang-cabang Padepokan atau Pondok Pesantren di wilayah-wilayah strategis misalnya di sepanjang tepi Bengawan Solo atau di desa-desa utama sepanjang Jalan Raya Peninggalan Majapahit atau Datanggung Delanggung. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi cerita pendekar Sendang Derajat karya Fidi Addaeri bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya sampai jumpa